Intro Assalamualaikum semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat pagi semuanya Pagi Tadi kan Bapak masuk salam Ini kita ulang lagi ya Biar selamat terus nih hidupnya Oke Nah tanpa disadari Kita lanjut lagi belajar hari ini ya Nggak terasa waktu berputar Sampailah pada hari ini Kita melanjutkan materi Seperti biasa agar pembelajaran kita ini Lancar Nggak ada hambatan Nggak ada halangan Bapak minta untuk ketua kelas Ketua kelas kita yang ganteng ini Dan dia juga sudah bantu Bapak Menyiapkan infokus dan lain sebagainya Untuk memimpin Doa ya Silahkan Belum memulai pelajaran Mari kita berdoa menurut kepercayaan Masa nasib Berdoa dimulai Selesai Baik Terima kasih kepada ketua kelas Yang sudah memimpin doa Semoga memang benar-benar Pembelajaran kita lancar ya Ya Amin ya Selanjutnya Seperti biasa Bapak Ingin cek kehadiran kalian Ya Hari ini Bapak Pengen lihat nih Ada nggak yang nggak hadir Ini kelompok ini hadir nggak semua nih Hadir Hadir Lengkap ya Lengkap Hadir semua berarti ya Hadir Bagus Berarti kalau sudah hadir semua seperti ini Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini Ya Nah Hari ini juga Bapak ingin seperti biasa Apa itu namanya cekson ya Untuk mengecek semangat belajar kalian pada pagi hari ini Apakah benar-benar siap ya Nah Bapak cekson Kalau Bapak bilang fisika jawabnya apa Benyak Oke Bapak mulai ya Fisika Benyak Baik Kalau sudah seperti itu Sudah sampai tiga kali nih Bapak ceksonnya Berarti sudah benar-benar semangat ya Pada pembelajaran hari ini Oke Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya Tapi sebelum itu Bapak ingin mengecek Atau meninjau lagi pemahaman kalian Atau mengingat lagi materi yang sebelumnya Masih ingat materi sebelumnya Bagus Siapa yang kira-kira ingin mengutarakan atau menyampaikan tentang hukum pascal itu Siapa Cukup berebutan ya Bapak akan tentukan karena hampir semuanya ingin mengutarakan ya Jangan sampai terjadi pertumbukan atau tumpah darah gara-gara ingin mengutarakan mendapat ya Ya siapa yang ingin mengutarakan Tadi Bapak ingin Hoyrul lah Hoyrul ini jarang sekali dia berbicara Kali ini dia mau ngomong Bapak persilakan Hoyrul ya Oke Hukum pascal itu adalah tekanan yang terjadi ke segala arah Di ruangan tertutup dengan dua penampang Oke dengan dua penampang Ada tambahan Hoyrul? Contohnya tuh donkak hidrolik Oke waktu yang kemarin buat proyek ya Iya Pak Oke siap Benar nggak kira-kira yang dibilang Hoyrul tuh? Tepuk tangan dulu dong Nah Kalau kalian sudah memahaminya Atau masih ingat materi sebelumnya Berarti kita bisa melangkah ke materi selanjutnya Yaitu tentang hukum Archimedes Ya hukum Archimedes Kita bicara hukum-hukum terus nih ya Kemarin pascal sekarang Archimedes Ya Selanjutnya Sebelum kita jauh masuk ke dalam materi yang lebih dalam Seperti biasa Bapak ingin menampilkan Atau menyajikan Manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari Jadi kita belajar Hari ini Manfaatnya apa aja Nah Bapak tampilkan yang pertama Ini Tahu apa? Gambar apa ya nih? Kira-kira kalau Natuna punya transportasi kapal sebesar ini Kapal apa namanya? Ada Bukit Raya Ada Sabu Oke betul Ini salah satu manfaat dari Archimedes Bapak ingin Adakah kalian yang ingin berpendapat Atau ingin bertanya Terkait manfaat ini? Ada yang ingin bertanya? Ada Ada Saya Ini jangan berebut lagi Ini ya Bapak minta semuanya Tadi di awal semangat sampai berebut Ini udah mulai masuk materi Mungkin ragu-ragu ya Karena ini Tapi Bapak minta Cika untuk bertanya Apa pertanyaan Cika? Bapak kan menampilkan Contoh gambar Manfaat dari hukum Archimedes Iya Itu kan yang pertama ada kapal Yang kedua kapal selam Sama yang ketiga jembatan konton Jembatan konton ini oke lah Pak Dia kan ringan Tapi kapal sama kapal selam Itu kan bendanya berat Kenapa dia bisa terapung di air? Oke Bagus ya pertanyaannya Tepuk tangan dulu Bapak Cika Oke pertanyaan Cika itu cukup menarik ya Pasti juga kalian Bapak rasa Terbesit setelah Cika bertanya Kok bisa benda-benda berat seperti kapal Itu bisa terapung Kalau jembatan konton Oke lah Kapal itu bisa terapung Tapi jawabannya Bapak tahan dulu Nanti kita akan menjawab bersama Setelah kita melakukan Kegiatan pembelajaran kita Dengan praktikum Atau percobaan sederhana Ya Oke Selanjutnya Bapak ingin menyajikan Materi pembelajarannya dulu Bapak ingin menyajikan materi pembelajarannya ya Secara singkat Supaya kalian mengetahui Ngapain Atau apa saja yang ingin kita pelajari ya Secara garis besarnya Nah di depan sudah tampak Ini secara umum Bapak ingin sampaikan Apa sih Hukum Archimedes itu Tujuan pembelajaran Ya Di tujuan pembelajaran ya Tujuan pembelajarannya Pertama Melalui kegiatan percobaan Peserta didik Mampu menjelaskan Prinsip hukum Archimedes Dengan benar Yang pertama Bapak ingin menampilkan sebuah video Ya Sebuah video Terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini Ini nampak videonya ya Terlihat ya Kira-kira video ini Kalian bisa cari Kenapa Seperti itu Kalian cermati dengan baik Nah ya Kalian nonton dengan baik Ya ini Baik Ada tidak yang ingin Mengutarakan pertanyaan Terkait video yang Bapak sajikan Barusan tadi Siapa 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 yang ingin bertanya Nih satu orang Coba silahkan Berikan pertanyaan terkait video itu Pak kenapa Kalau di darat Orang meramai Itu penurunan perahu Sedangkan di laut Satu orang Bersanya cukup Itu pengalaman Andrew sendiri ya Andrew Ya Bagus ya Pertanyaan yang bagus Tepuk tangan dulu Pak Andrew Tadi Hampir-hampir mirip Cuman yang tadi Lebih ke manfaat Yang ini Lebih ke video Tapi manfaatnya juga Bapak tahan jawabannya Nanti kita akan jawab bersama Setelah kita melakukan Kegiatan percobaan Atau praktikum Ya Nah Kita ingin masuk Ke tahap selanjutnya Bapak ingin Kalian Duduk dalam kelompok Sudah kan Sudah Memang seperti biasa Kalian sudah duduk dalam Kelompok masing-masing Yang sudah Bapak bagikan juga Sebelumnya ya Ya Tapi hari ini Bapak ingin berbeda Kelompoknya itu Mencerminkan karakter Atau ciri khas daerah kita Yaitu khususnya Transportasi Bapak ingin mulai dari Kelompok Yang sebelah kiri dulu nih Apa nih nama kelompok kalian Kule Kule Ya itu salah satu Penyebutan di daerah kita ya Kalau di daerah lain mungkin Sampan Ya Kule Oke bagus Karakter Baik Kelompok sudah Bapak bagikan Terutama nama-namanya Yaitu Sesuai dengan Ciri khas kita Natuna Selanjutnya Bapak ingin bagikan Kepada Setiap-setiap kelompok Ini LKPD Tapi sebelumnya Bapak ingin cek dulu nih Udah membawa laptop semua Ya Kelompok ini Udah nampak laptopnya ya Sudah Baik Kalau laptop Sudah kalian bawa Kelompok sudah Dibagikan Sesuai dengan kelompok Duduknya Kita akan masuk Kegiatan kita Yang inti itu Mengerjakan LKPD Atau tepatnya Melakukan kegiatan Eksperimen percobaan Ya Bapak akan bagikan Dulu LKPD-nya Melalui grup WA Atau via Whatsapp Grupnya ya Nah di depan ini Sudah nampak Adalah Alat Dan bahan Pada percobaan kita Hari ini Ya Bapak minta Untuk perwakilan Setiap kelompok Supaya teratur Bapak minta Dari kelompok Apa nih Kelompok Mutur Satu orang Untuk mengambil Alat Alat dan bahan Sudah Dapat semua Alat dan bahan Sudah semua Ya Bapak Rasa kita bisa Beranjak Ketahapan selanjutnya Yaitu Kalian bisa langsung Melakukan Kegiatan Percobaannya Bapak minta Bapak minta Nah kalau sudah selesai Sampai disadari kalian sudah menyelesaikan nih LKPD nya dengan baik Bapak lihat Tadi juga kalian melakukan diskusi dengan baik Mengumpulkan data-data tadi dengan baik Bapak lihat ya Bapak sangat suka Kalau kalian melakukan diskusi Kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya Yaitu tentunya ini namanya Presentasi Perwakilan kelompok Agar lebih random Atau acak Bapak ingin perwakilan kelompok Untuk maju Hom Pimpa Alayum Gambreng Tau Hom Pimpa Alayum Gambreng Ayo maju dari kelompok ini Mutur Bapak ingin melihat kalian Hom Pimpa Coba mulai ya Hom Pimpa Alayum Gambreng Siapa keluar? Asil keluar Oke Kalian saksikan Mau tumbuh atau mau suite nih? Suite ya Oke Satu, dua, tiga Saksi ya Ini yang menang Anda mau maju Atau nunjuk? Dia aja pak Oh dia suka Siap maju? Siap pak Oke bagus Oke mantap kali ini ya Kelompoknya Silahkan duduk Iya Bapak persilahkan untuk kelompok Speed Mempresentasikan Siapa? Kalian udah tentukan orangnya? Ya Siapa? Tiwi? Oh Tiwi ya Nampaknya kalian sudah berdiskusi nunjuk-nunjuk tadi Tiwi yang siap ya Bapak persilahkan Tiwi untuk maju ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya perwakilan dari kelompok Speed Akan mempresentasikan hasil diskusi kami Yang pertama Seperti itu Sebelum melanjutkan Bapak ingin tanya sama Tiwi dan kelompoknya Yang untuk mengisi berat beban sebenarnya ketika dia tidak di dalam air Menggunakan rumus gaya berat ya W sama dengan M kali G ya Tiwi Ya Kelompok lain juga sama kan? Nah sama Tadi juga ada penjelasan di LKPD ya Oke Baik Tepuk tangan dulu buat kelompok ini Bagus ya Ya Sebelum masuk ke tanggapannya Ya Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi Ada? Ada Oke silahkan coba berpendapat Pertanyaannya Nama saya Fidda Shawali dari kelompok mutur Saya akan memberikan tanggapan mengenai presentasi yang disampaikan oleh Tiwi dari kelompok Speed Untuk kelompok lain mungkin ingin coba mendiskusikannya Ada yang kelompok ingin coba menjawab? Silahkan Baik terima kasih dari kelompok mutur Karena saya terima kasih pertanyaan kemudian Perbedaan hasil data atau kecobaan yang kita dapat itu Karena Perbedaan alat atau raca pegas yang kita jatuhkan Mungkin ada sedikit masalah Terhadap Tapan raca pegasnya Mana raca pegasnya? Coba Tui Kesimpulan ada dalam hal ini Coba Bapak minta yang ingin memberikan kesimpulan tolong angkat tangan semua Ada yang angkat tangan? Perahu itu beratnya saat di darat itu lebih berat dibandingkan di air Nah itu karena berat benda di darat lebih besar dibanding di air itu karena adanya gaya angkat atau gaya apun Baik Nah tanpa disadari memang benar-benar sudah selesai tahapan pembelajaran kita sampai kalian sudah menarik kesimpulan Bapak ingin memberikan kalian soal evaluasi Oke Waktunya sudah habis ya Oke Waktunya sudah habis Silahkan Kalian kumpulkan Jawaban dari soal yang Bapak berikan ya Mentimeter Bapak kirim linknya Tadi Bapak sudah kirim linknya Nah itulah refleksi pembelajaran kita hari ini Alhamdulillah ya Berarti benar-benar sesuai dengan cekson kita yaitu Fisika Bersihika Nah Untuk itu Bapak tutup Pembelajaran kita hari ini Tadi sudah dengan Alhamdulillah Tentunya Bapak tutup dengan Wabilahi Taufiq walilayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dulu buat semua Tepuk tangan dulu buat semua مر